Akhirnya El Rumi jawab hubungannya dengan Echa Aura. Nanti mengulang masa lalu dong. Belakangan ini, El Rumi ramai dikabarkan dekat dengan Echa Aura. Potret kebersamaan mereka sempat mencuat dan membuat publik bertanya-tanya. Setelah cukup lama tak memberi keterangan secara pasti, akhirnya El Rumi buka suara tentang kabar kedekatannya dengan Echa Aura. Putra Maya Estianti itu mengaku bahwa hubungan mereka hanya teman saja. Bagaimana penjelasan El Rumi tentang hubungannya dengan Echa Aura? El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti, sempat menjadi sorotan setelah dikabarkan dengan Echa Aura. Keduanya beberapa kali terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Hal itu memicu spekulasi bahwa mereka tengah menjalin hubungan spesial. 2. Momen Mesra Tertangkap Kamera El Rumi dan Echa Aura nonton konser bareng, kredit, TikTok Elsa El Rumi. Ada sejumlah momen mesra antara El Rumi dan Echa Aura yang tertangkap kamera dan beredar di media sosial. Salah satunya, saat mereka menonton konser Bruno Mars di Raja Mangala National Stadium, Bangkok, Thailand. Mereka juga sempat datang berdua di acara Soul Intimate Concert 2.0 di Dekasablangkahol, Jakarta Selatan. Foto-foto ini semakin memperkuat dugaan publik tentang hubungan mereka yang lebih dari sekadar teman. 3. Akhirnya El Rumi jawab hubungannya dengan Echa Aura. Setelah berbagai spekulasi, akhirnya El Rumi buka suara mengenai hubungannya dengan Echa Aura. Dalam program Triktol, El Rumi menjelaskan situasinya dengan Echa Aura. Jawaban tersebut berhasil jadi sorotan dan banyak dibagikan ulang di media sosial. 4. El Rumi Kalau lanjut kaya mengulang masa lalu dong. El Rumi menyatakan bahwa jika mereka melanjutkan hubungan, itu akan seperti mengulang masa lalu. Hal ini berkaitan dengan perbedaan keyakinan yang dianut keduanya. Seperti yang diketahui, El Rumi seorang muslim, sedang Echa penganut agama Kristen. Kalau sama Echa, beda agama, nanti mengulang masa lalu lagi dong, tutur El Rumi. 5. Dulu sempat pacaran beda agama. Dahulu, El Rumi memang sempat menjalin hubungan asmara dengan Marsha Arwan, perempuan yang berbeda agama dengannya. Perbedaan keyakinan ini disebut-sebut menjadi salah satu tantangan dalam hubungan mereka di masa lalu.